Lebih dari 600 orang Rusia teridentifikasi terlibat dalam kejahatan perang. Diketahui mereka terdiri dari anggota militer dan juga sipil yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Lebih dari 600 orang Rusia teridentifikasi terlibat dalam kejahatan perang. Hal ini diungkapkan oleh Kejaksaan Ukraina pada selasa 31 Mei 2022. Mereka terdiri dari anggota militer dan sipil yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina dan telah menuntut sekitar 80 dari mereka. Dilansir dari Reuters, Jaksa Agung Irina Venediktova menyatakan para tersangka datang dari beragam kalangan. Mulai dari militer, politisi, hingga agen propaganda. Dalam konferensi pers di Den Haag, Venediktova menyebutkan Estonia, Latvia, dan Slovakia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim investigasi internasional di Ukraina. Tim investigasi tersebut pada awalnya dibentuk oleh Ukraina, Lituania, dan Polandia pada Maret lalu untuk memungkinkan pertukaran informasi dan juga penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka mulai bekerja bersama Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC yang pada awal Maret lalu akhirnya meluncurkan penyelidikannya terhadap kemungkinan kejahatan perang di Ukraina. ICC telah menggerahkan tim yang terdiri dari 42 penyelidik, ahli forensik, dan juga personel pendukung ke Ukraina. Pihaknya gini sedang berusaha untuk membuka kantor perwakilan di Kiev. Venediktova mengatakan dukungan internasional sangat penting bagi upaya Ukraina untuk menyelidiki semua kemungkinan kejahatan perang. Pengadilan Ukraina pada selasa telah menjatuhkan hukuman 11 setengah tahun penjara kepada dua tentara Rusia karena terbukti menembaki sebuah kota di Ukraina Timur. Ini merupakan vonis kedua terhadap pelaku kejahatan perang sejak invasi Rusia dimulai pada Februari lalu. Kedua pelaku adalah Alexander Bobokin dan Alexander Ivanov. Mereka diadili di pengadilan distrik Kotelevska di Ukraina Tengah setelah mengaku bersalah pekan lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!